Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang MacAdvanced 101, yaitu Mac Wireless, yang dipakai pada laptop. Kemarin ada yang bertanya di channel YouTube saya, apakah MacAdvanced 101 Wireless ini bisa dipakai pada laptop? Jawabannya adalah bisa. Terus bagaimana cara memakainya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Pertama, perhatikan adalah kabel. Di sini kan kabelnya kan TRS, kabel yang didapat dari jika kita membeli mic ini, kita dapat kabel audio jacknya TRS seperti ini. Lubangnya, itu lingkarannya cuma dua. Nah, sementara untuk bisa meng-input audio pada laptop, yaitu harus memakai kabel audio jack TRS seperti ini. Seperti cok HP. Nah, itu lingkarannya ada tiga, satu, dua, tiga. Oleh sebab itu, kalau ini langsung dipakai atau langsung dicolokkan ke lubang audio jack dari laptop, maka audio tidak akan bisa masuk. Oleh sebab itu, kita perlu bantuan yaitu kabel audio splitter. Kabel audio splitter seperti ini. Nah, saya yakin semua orang sudah tahu apa itu kabel audio splitter. Nah, ini jacknya kayak punya punya HP. Nah, ini ada, ini untuk audio keluar, itu untuk mendengarkan suara. Dan ini mic untuk meng-input suara ke laptop. Nah, cara pasangnya seperti apa? Caminya sangat gampang. Pertama, kita masukkan ini kabel dari mic kita masukkan ke kabel audio splitter yang bagian mic-nya. Nah, kemudian ini ujungnya kita masukkan di speaker mic-nya. Kemudian, kabel audio splitter-nya kita masukkan di lubang audio jack laptop. Caranya sangat gampang. Kita masukkan ke lubang audio jack di laptop. Kemudian, ini kita masukkan lubang USB-nya. Terserah lubang USB yang mana. Nah, setelah itu kita coba. Nah, sekarang kita coba memakai mic-nya. Nah, saya akan coba rekam. Merekam suara dengan aplikasi sound recorder yang ada di sini. Nah, mic-nya sudah saya nyalakan ya. Sekarang saya akan mulai merekod di sini. Tes, tes, tes. Nah, itu sudah bergerak-gerak dia. Ini apa namanya itu? Saya kurang tahu namanya. Nah, sekarang saya rekam ya. Oke, saya rekam. Ini saya jaraknya di belakang kamera ini ya. Di belakang ini. Kemudian, saya akan menjauh. Saya akan rekam dari saya di sini. Jaraknya akan semakin jauh dari HP. Masihnya dari laptop. Nah, ini jaraknya sekitar 4 meter. Suaranya masih jelas kan? Oke, sekarang saya akan cukupkan percobaannya. Nah, jadi intinya adalah ketika kamu mau memakai mic ini pada laptop, kamu bisa memakainya dengan catatan dengan bantuan kabel audio speaker. Nah, mungkin hanya itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jadi, kesimpulannya adalah Mic Advance 101 Wireless ini bisa dipakai pada laptop. Namun, suaranya agak cempreng. Mungkin karena tadi saya coba jaraknya selalu dekat dengan mulut. Atau juga karena aplikasi audio recordnya yang di laptop kurang bagus. Jadi, intinya bisa dipakai nanti kalau hasilnya lebih bagus atau lebih baik. Silakan pakai aplikasi yang lebih bagus. Untuk aplikasinya saya kurang tahu. Mungkin bisa pakai Audacity atau yang lain. Saya belum pernah coba. Jadi, intinya ini bisa dipakai pada laptop. Dengan bantuan kabel audio splitter. Dan supaya suaranya lebih bagus. Pakai aplikasi audio record yang lebih bagus. Dan juga jarak mulut kita ke mic jangan terlalu dekat. Oke, mungkin hanya itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Maaf bikin tutorialnya buru-buru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.